Universitas Gajah Mada UGM memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah milik Presiden Jokowi Dodo. UGM memastikan bahwa Presiden Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia mengungkapkan alasan UGM melakukan klarifikasi. Dia membantah bahwa klarifikasi tersebut sebagai bentuk kerisihan. Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyelenggarakan konferensi pers pada selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 dan mengungkap keaslian status Jokowi sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Atas data dan informasi yang kami miliki, dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjana S1 Insinyur Jokowi Dodo, dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, terang Ova. Dinyatakan lulus UGM tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Lanjutnya, Ova juga menyatakan, klarifikasi disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban UGM selaku institusi penyelenggara pendidikan tinggi para alumni-nya. Tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu. Misalnya, ada alumni yang ingin diverifikasi, kami juga akan melakukan langkah verifikasi sesuai dengan proporsinya, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.